Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 My heart is yours, now and forever I am love Only because you've heard love me Thank you Lord Yes, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Because you've heard love me Your sacrifice Is overwhelming Suffered and died Because you love me Now I'm alive Only through Christ Who first loved me And I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Oh Lord Yes, I love you Yes, I love you Because you've heard love me Because you've heard love me Because you've heard love me I'm alive I'm alive Nothing can tear me away From your love Lord Nothing can tear me away From your love Lord Oh Lord I am yours 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 With love Lord Jesus Tidak ada satupun yang dapat pisahkan kasihmu Tuhan Kami menyebangkau Yesus Kami menyebabkau 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 Yesus Kita tidak mengizinkan musim perubahan itu terjadi Maka kita akan menjadi pribadi, betul-betul pribadi Yang akan terisolasi dengan perubahan itu sendiri Sekali lagi, krisis adalah media antara Yang membuat perubahan dan rencana Tuhan yang lebih besar itu Terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya Saya lalu Krisis yang diizinkan Tuhan terjadi Akan membawa kita ke dalam satu perubahan Tuhan Untuk sebuah pencapaian di waktu yang akan datang Justru melalui krisis yang semacam ini Maka saya percaya ada hal yang lebih besar lagi Ketika kita tidak mengisolasi diri kita Ketika kita tidak menutup pintu hati kita Kita mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi Maka krisis itu akan menjadi sebuah stepping stone Jembatan loncat Untuk saudara menggapai sebuah hasil yang lebih besar Yang kedua Hal apa yang menghambat? Sehingga seseorang di dalam musim perubahan ini tidak bisa bergerak Dengan leluasa Sepertinya seolah-olah bayang-bayang masa lalu itu masih mengikat Saya mengambil dari Roma 12 ayat kedua Salah satu penghambat yang paling besar adalah Imagurity Ketidak dewasaan Roma 12 ayat dua berkata demikian Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah ganda Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Saya percaya bahwa Ketika kita mengalami perubahan itu sendiri Pikiran kita juga diubahkan Karena firman Tuhan Melalui Rasul Paulus yang ditulis dalam Roma 12 ayat dua berkata Dalam terjemahan The Massive People Dikatakan Unlike the culture around you Always dragging you down To its level of immaturity Maka Kultur atau budaya yang di sekitar kita Laman atau kebiasaan di sekitar kita Akan selalu menarik kita turun To its level of maturity Jadi Ketidak dewasaan kita ini Bukan karena Sikap daripada kita sendiri Tetapi karena sodara Atau kita semuanya Lebih memperhatikan Apa yang ada di luar Dibanding dengan apa yang harus sodara lakukan Jadi penghambat Yang paling utama adalah Penolakan terhadap perubahan itu sendiri adalah Ketidak dewasaan Ketidak dewasaan Karena sulit menerima perubahan itu sendiri Sehingga kita selalu Terbayang atau tergoda dengan Apa-apa Yang menjadi masalah lalu kita Soalnya kasih Dan Poin yang ketiga Yang terakhir Adalah Ketika penghambat yang utama yang terbesar Ketika kita berpikir bahwa Di musim seperti ini Adalah akhir dari segalanya Kita sudah sampai Di tujuan akhir Jangan berpikir bahwa Kita sudah sampai Di tujuan Tapi mari Kita lupakan Yang di belakang Kita arahkan Pandangan kita ke depan Karena justru Disanalah sebenarnya Panggilan yang sebenarnya Panggilan surgawi itu Ada di hadapan kita Perubahan-perubahan yang terjadi Akan memalua saudara dan saya Kita akan melihat Bahwa kita belum sampai kepada tujuan Ada sebuah tujuan yang lebih besar lagi Di waktu yang akan datang Bagi saudara dan bagi saya Saya percaya Saya percaya segala perubahan ini Saya percaya segala perubahan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan Jadi apa yang saya sampaikan hari ini Boleh menjadi satu reminder Reminder buat saudara semuanya Bahwa kita sedang menatang pada sebuah tatanan yang baru di dalam kehidupan ini Dan ketika kita bersandar dengan sumber daripada segala buku Yaitu Alkitab sebagai buku yang relevan dalam kehidupan Maka tidak ada seorang pun yang tertinggal Tidak ada seorang pun yang terisolasi dan diam Tidak ada seorang pun yang tidak dewasa Dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa ini sudah Ini adalah akhir dari segalanya Tapi sebaliknya kita akan melihat Sinar terang kemuliaan Tuhan Akan jauh lebih dasyat Jauh lebih besar Dan jauh lebih muria Daripada hari ini Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.